assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana tadi buat video openingnya ya nah sekarang kita akan membuat cara membuat video opening tersebut oke yang pertama ya kita akan memasukkan file-file yang kita butuhkan oke yang pertama adalah kita akan membuat ya titelnya terlebih dahulu ya setelah itu ke details nah disini ya kita akan pilih yang titel 41 nah ini tergantung kalian juga ya ikutnya masing-masing ini menggunakan windowshare filmora yang 9 versi 9 nah selanjutnya kita klik kanan kita advance nah ini buat apa kita karena kita ininya timeline-nya ya kita ke 0-0 oke nah selanjutnya kita klik oke oke sekarang kita lanjut lagi ya kita klik dua kali ya klik dua kali saja kesini ya nah disini kalian bisa pilih nih ya nama kalian ya Hai namanya Givari oke dan kita gede kan saja kurang hurufnya menjadi 80 nah setelah itu jenis hurufnya nih nah jenis hurufnya kita buat jadi futura mdbtbolt nah seperti ini ya waktu kita klik oke nah setelah itu ya kita klik lagi nih lalu kita perpanjang timelinenya nih menggunakan zoom to fit timeline ya seperti ini Oke nah setelah itu kita ke detik tiga ya di detik tiga di sini kita potong nih cara kita potongnya kita beli sini ya takat sini lalu kita hapus sebagian yang sebelah kanannya kita hapus seperti ini kita copy terlebih dahulu ini ctrl C kita gembok ya lalu kita ctrl V nah jadi ini ada dua layar ya layar pertama sama layar yang kedua setelah kita ctrl V itu kita buka gemboknya seperti itu ya oke nah setelah itu teks yang di layar pertama eh itu kita klik kanan show properties gitu lalu kita rubah warna hitam nih ini kan layar pertama ya kita bahwa menjadi warna hitam di teks color kita rubah lalu klik oke nah apakah ini udah warna hitam ini udah warna hitam ya walaupun ngasih kalian masih belum saya kalian bisa blok nih blok dulu baru rubah menjadi warna hitam seperti itu ya oke nah selanjutnya kita akan split ya kita akan split di detik ke-2 ini detik ke-2 ya detik ke-2 kita pisahkan ya seperti itu dipisahkan detik ke-2 nah oke di sini ya di sini kita klik ctrl ya di layar kedua sama layar ke-1 seperti ini jadi keduanya biru lalu kita split atau kita petong nah selanjutnya kita pergi ke transition sini ya ini transition lalu kita search namanya deposit up nah ini udah ada nih deposit up ya oke setelah kita ketemu deposit up kita drag nih klik kiri tahan ya tahan lalu ke layar kedua sini nah nanti akan jadi seperti ini oke oke kalau teksnya sudah seperti ini ya misalkan kalian mau menambahkan logo kalian ya Nah bagaimana cara menambahkan logonya itu cukup gampang ya Hai saat kan sini kita klik import media file ya kita klik import media file seperti ini ya lalu kalian cari nih logo kalian ini logo saya ya ya ini kita drag di layar ketiga seperti ini lalu kita geser setelah itu kita resize nih jangan lupa tapi kalau mau resize yang logo ini di layar ketiga ini harus timelinenya berwarna biru bordernya ya atau garis pinggirnya kita klik baru nih yang logonya kita perkecil seperti ini misalkan kalian mau naruh di atas seperti ini itu enggak masalah ya susuk hati kalian Oke selanjutnya kita juga nantinya kita copy ctrl C terus kita klik nih yang layar keempat ya sampai warna hitam nih tadi kan warnanya nggak hitam ya menjadi warna hitam oke lalu kita control V kita klik lagi ke sini seperti ini oke nah setelah itu kalau yang tadi misalkan ini layar yang satu ini di warna hitamkan textnya nah bagaimana kalau gambar oke kita klik kanan disini kita akan pilih color expression kita kekirin dan kecerahannya kita kekirin juga jadi hitam ya kan lalu klik oke Hai nah setelah itu kita langsung lagi Ayo kita potong lagi ya antara kayak tadi nih layar satu layar dua bordernya warna biru untuk layar empat dan bordernya juga biru untuk layar ketiga lalu kita split potongnya ini kita kecil ini kita kecil lagi oke nah sama seperti ini ya sama seperti tadi ya kita mencari transisinya apa namanya deposit up kita taruh di layar kedua oke kita lihat efeknya seperti apa nah ya kan seperti ini kan oke setelah itu kalian export ya Oke setelah di export akan muncul seperti ini ya Nah kalian klik setting ya sini klik setting ya klik setting setelah kalian klik setting nantikan akan muncul seperti ini dan usahakan bitrate nya sesuai mungkin 6000 nah frame rate nya ini jangan kalian pilih di bawah 30 fps ya jadi usahakan 30 fps oke nah kalau udah setting yang tadi ya kalian bisa save di tempat file yang kalian inginkan dan jangan lupa menamainya setelah itu klik export udah ya Nah jika sudah seperti itu ya udah menghasilkan exportannya kita akan buat baru lagi kita tekan ctrl n nah kalau kalian mau save ya save silahkan ya Oke kita import media file ya kita lanjut lagi media file lalu pilih my video tuh kalau itu nama file saya ya Nah selanjutnya kita drag lagi ke frame 1 nah ini apakah mau menyesuaikan dengan media kita ya maksudnya media kita tuh yang videonya jadi kalau ukuran videonya itu tadi kan 1566 ya kalau nggak salah ya Nah itu tergantung kalian apakah kalian itu 16-9 atau berapa rasionya tergantung kalian ya kalau misalkan saya mengikuti video yang ada di sini ya Nah setelah itu kita perbesar lagi timeline nya ya diperlebar timeline nya langsung seperti ini oke nah sekarang kita akan potong menjadi empat bagian ini kan baru satu bagian ya kita akan potong di detik 1.13 ya nah disini ntar akan menjadi empat bagian ini kan jadi dua bagian ya di detik 1.13 selanjutnya oke kita akan speed lagi di 1.24 ya detik 1.24 setelah itu di detik kedua nah detik kedua ini ya kita cut lagi nah jadi ada empat bagian ya jadi ada empat bagian oke oke jika setelah seperti ini ya kita akan ke bagian efek ya nah sekarang kita pilih ya kita cari itu sideways tapi yang pertama ya sideways nya yang pertama nah ini kita akan masukkan ke bagian 1 ya setelah itu ke bagian 2 ya bagian 2 sini dan ke bagian 3 nah bagian 4 nggak usah ya ini bagian keempat ini nggak usah oke cukup di drag yang 1 2 3 aja tapi yang sideways 1 nah setelah itu kita pilih efek lain lagi nih nama efeknya apa nama efeknya adalah chromatic aberration ya nah ini nih chromatic aberration lalu kita drag ke bagian 2 ya nah selanjutnya kita cari lagi nih efeknya namanya adalah flip ya flip flip ini di kedua juga seperti itu ya di dragnya kedua selanjutnya kita lanjut lagi nih oke kita kembali lagi ke nama efeknya adalah chromatic ya kita pilih lagi ulang ke nama efeknya adalah chromatic chromatic aberration setelah itu kita ke bagian ketiga ya potongan ketiga oke nah setelah itu kita lihat dulu nih ya kayak gimana sih gambarannya gitu oke kita lihat ya kita lihat dulu seperti itu ya nah sekarang kita akan coba masukkan sound efeknya ya pertama-tama kita klik sembarang disini nih kalau udah ke media kalian klik sembarang juga udah langsung muncul nantinya ya ini namanya glitch efek nah bagi kalian yang masih belum ada sound efeknya nanti itu akan ditaruh linknya di deskripsi ya oke kita taruh di bagian akhirnya di bagian ketiga ya oke sekarang kita akan coba untuk hasil akhirnya nah seperti itu ya lalu kalian tinggal export oke mungkin cukup sekian video buat opening kalian ya semoga kalian bisa belajar terima kasih juga telah menonton apabila kalian suka kalian klik subscribe ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih